Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN masih terhambat pembebasan 2086 lahan. PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan dirinya bersama pejabat Otorita IKN dan Kementerian PUPR telah melakukan diskusi terkait hal ini. Hal ini disampaikan oleh Basuki saat ditemui di Gedung DPR RI Jakarta Kamis 6 Juni 2024. Terdapat dua peraturan presiden atau perpres yang hendak dibuat. Pertama, perpres terkait penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau PDSK+. Menurut Basuki, PDSK biasa hanya tanam tumbuh. Sementara PDSK+, berarti masyarakat dapat direlokasi atau dibuatkan rumah tergantung musyawarah dengan masyarakat. Perpres terkait PDSK+, ini tengah ditangani oleh PLT Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, bersama Kementerian Sekretariat Negara. Perpres kedua adalah soal aturan investor yang saat ini hanya bisa diberikan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan. Gula-gula ini rupanya masih kurang mampu menarik para pengusaha. Basuki pun turut mengapresiasi investor yang mau menanamkan modalnya di atas tanah yang statusnya masih belum jelas. Oleh karena itu, dirinya bertekad untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan menuntaskan masalah pembebasan lahan di IKN. Terima kasih telah menonton!